Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, dear students and listeners everywhere you are In this video, I'm going to talk about concluding sentence in a paragraph Video ini adalah video lanjutan dari video yang ada di English Paragraph Writing Course You may go ahead, check the previous videos, part 1, 2, 3, 4, and 5 Alright, now, concluding sentence, that is our topic What is your conclusion anyway? Did you write it clearly and explicitly in your last sentence? That's the question Ketika Anda menulis kalimat terakhir, maka Anda perlu mempertanyakan What is your conclusion? Did you write it clearly and explicitly in your last sentence? Apakah Anda menuliskannya dengan jelas dan eksplisit di kalimat terakhir? Dari pertanyaan ini, kita coba memahami teori, konsep, fungsi, contoh dari concluding sentence In theory, concluding sentence is a restatement of the topic sentence Seperti yang ada di gambar, bahwa kalimat kesimpulan erat kaitannya dengan kalimat topic Sebenarnya, concluding sentence adalah kalimat yang juga menyatakan topic sentence Tapi dengan pola yang berbeda Jadi, the concluding sentence adalah bagian penutup dari paragraf Tanpa ada concluding sentence, maka paragraf Anda dinyatakan belum sempurna Atau belum lengkap Boardman menyatakan bahwa It may not be possible to restate the topic itself But it is always possible to restate the controlling idea A second, less common way to conclude a paragraph Is to write a sentence that summarizes the main points in the body of the paragraph Jadi, trick dalam menulis kalimat kesimpulan menurut Boardman adalah Kita mungkin tidak harus menyatakan kembali topiknya Tapi kita bisa menyatakan kembali controlling idea Jadi, poin-poin yang kita bahas di dalam paragraf yang ada di dalam supporting details Itulah yang kita sebutkan lagi Intisarinya di dalam kalimat kesimpulan Menurut Zemach, the final sentence, a paragraph, is called the concluding sentence It sums up the main points or restates the main idea in a different way A sentence that sums up the paragraph reminds the reader of what the writer's main idea and supporting points were A sentence that restates the main idea should give information in a slightly different way Perhaps by using different words or by using different word order Ini maksudnya adalah bahwa Kalimat terakhir di sebuah paragraph itu disebut sebagai kalimat kesimpulan Fungsi dari concluding sentence adalah Sums up Sums up ini maksudnya Meringkas main points atau menyatakan ulang main idea tapi dengan cara yang berbeda A sentence that sums up the paragraph Kalimat yang meringkaskan paragraf tersebut mengingatkan kepada pembaca Akan main idea penulis serta supporting points yang ada di dalam paragraf Kalimat yang menyatakan main idea tersebut Bisa kita tulis dalam format yang berbeda dengan yang ada di topic sentence Nanti kita akan bahas beberapa contoh kaitan antara topic sentence dengan concluding sentence Menurut Oshima Concluding sentence signals the end of the paragraph and leaves the reader with important points to remember Jadi ingat fungsi dari kalimat kesimpulan adalah memberikan sinyal kepada pembaca bahwa paragraf anda berakhir Serta meninggalkan pembaca dengan important points to remember Nah kita lihat kembali paragraf ini Automobile accidents Kalimat pertama atau yang kita lihat di gambar adalah kalimat poin A The majority of automobile accidents result from alcohol Langsung kita lihat kalimat kesimpulan Yaitu kalimat B Atau kalimat terakhir dari paragraf ini Therefore, the government has established strict laws against drunk drivers Apakah di dalam paragraf komba elukesu ini membahas tentang automobile accidents? Ya Apakah membahas tentang drunk drivers? Ya Nah jadi sangat berkaitan antara topic sentence dengan concluding sentence Jadi concluding sentence itu menutup paragraf sehingga paragraf ini menjadi satu kesatuan yang utuh Nah inilah yang dimaksud dengan paragraf akademik di dalam bahasa Inggris Ketika anda menulis concluding sentence Anda bisa menggunakan beberapa kosa kata sebagai penanda Atau yang juga disebut sebagai transition signals Apa saja transition signals itu contohnya In conclusion Therefore, as expressed overall as a result Thus, finally, lastly, for this reason, in general Masing-masing transition signals ini berfungsi sebagai penanda kalimat kesimpulan Oke yuk, mari kita lihat contoh dari masing-masing transition signals di kalimat-kalimat berikut ini Jika anda punya pertanyaan, boleh anda tulis pertanyaan anda di kolom komentar di bawah video ini Atau anda bisa bertanyakan nanti di kelas Contoh topic sentence dan concluding sentence pertama adalah Students in Padang often consume noodles in their spare time when they stay in the boarding house Nah, coba anda perhatikan topiknya yaitu Students in Padang Nah, itu topiknya Sementara, controlling ideanya adalah Often consume noodles in their spare time when they stay in their boarding house Lalu, bagaimana cara kita membuat concluding sentence-nya Nah, coba perhatikan Di sana menggunakan kata in conclusion In conclusion, Padang students like to eat noodles when they do not go out anywhere Nah, jadi Apakah topiknya sama? Padang students? Ya, fokusnya masih students in Padang Dan Padang students Nah, kata benda yang dimunculkan kembali adalah noodles Cuman maknanya sama Padang students like to eat noodles when they do not go out anywhere Apakah maknanya sama dengan consume noodles in their spare time Yaitu waktu kosong, waktu luang When they stay in their boarding house Ya, jadi ketika Pelajar Padang ini berada di kontrakan atau kosan Rata-rata mereka mengkonsumsi noodles atau mie Kesimpulannya juga Rata-rata ketika mereka tidak pergi kemana-mana Mereka mengkonsumsi mie Nah, ini bukan fakta Ini adalah opini Itu sebabnya Ini bisa menjadi topik sentence Contoh berikutnya Adalah penggunaan kata Therefore Topik sentence-nya sama Students in Padang often consume noodles in their spare time When they stay in their boarding house Kalimat concluding sentence-nya Menggunakan transition signal Therefore Therefore Padang student use to buy noodles when they do not go out anywhere Jadi Penanda kata Therefore Itu berfungsi sebagai Transition signals Yang menyatakan kepada pembaca bahwa Kalimat ini adalah kalimat kesimpulan Contoh ketiga Kita lihat Penggunaan kata As expressed Ini topik sentence-nya sama Students in Padang often consume noodles in their spare time when they stay in their boarding house Concluding sentence-nya adalah As expressed Noodles are familiar foods among Padang students when they stay in their boarding house Jadi Ini kata noodles ditarik ke depan Tapi topiknya tetap berkaitan dengan among Padang students Jadi kaitan antara Padang students dengan noodles Selanjutnya Topik sentence menggunakan kata Overall Coba kita lihat disini Concluding sentence-nya Overall Noodles are familiar foods among Padang students when they stay in their boarding house Penggunaan kata boarding house hampir sama Akan tetapi penekanannya berada pada kata Noodles are very familiar foods among Padang students Makna topiknya disini sama Yaitu students in Padang dengan Padang students Menggunakan kata overall Jadi kaitannya adalah Bahwa kesimpulan Kalimat kesimpulan ini Ini adalah kesimpulan secara keseluruhan Terhadap Topik sentence yang ditulis Masih dengan topik sentence yang sama Kita lihat contoh Penggunaan kata as a result Makna kata as a result adalah Menandakan sebagai hasilnya Atau dampak Atau pada akhirnya Maknanya As a result Students in Padang tend to eat noodles when they are not going anywhere Jadi maknanya Bersama bahwa Siswa di Padang berkecenderungan Memakan noodles That's a typo It should be when When they are not going anywhere Ketika mereka tidak pergi ke mana-mana Jadi makna topik sentence dengan concluding sentence Hampir sama Penggunaan kata thus Bisa kita lihat di contoh berikut ini Thus consuming noodles is a common meal Among Padang students during their stay in the house Thus ini maknanya sama dengan therefore Hampir sama Jadi pola Anda menulis concluding sentence Ini hampir sama dengan topik sentence Akan tetapi struktur kalimat bisa diganti Jika topik sentence memiliki present tense Maka concluding sentence juga memiliki present tense Tidak boleh kita Kalau topik sentence-nya menulis dengan pola future tense Kemudian concluding sentence Anda menulis dengan bentuk past tense Otomatis Secara grammatical Tulisan Anda Tentu dinyatakan Salah Contoh lainnya kita bisa lihat pada penggunaan kata Finally Ini yang bersama dengan Thus Finally Consuming noodles is a common meal Among Padang students During their stay in the house Masih kita dapat lihat bahwa Topik sentence berkaitan dengan concluding sentence Penggunaan kata lastly Kita lihat di sini Lastly During their stay in the boarding house Padang students used to consume noodles as a common meal Maknanya juga sama Students in Padang often consume noodles in their spare time When they stay in the boarding house Sama maknanya dengan Lastly During their stay in the boarding house Padang students used to consume noodles as a common meal Jadi Yang dinyatakan kembali di sini adalah Controlling idea yang ada di dalam Topik sentence Kemudian ada contoh penggunaan kata For this reason Ini sama dengan lastly yang tadi For this reason Ini maknanya sama dengan Karena alasan inilah maka Oke Sama dengan For this reason dengan lastly For this reason During their stay in the boarding house Padang students used to consume noodles as a common meal Contoh berikutnya adalah penggunaan kata In general Nah kita lihat di contoh berikut ini In general Consuming noodles is a common meal among Padang students During their stay in the house Ini juga menunjukkan Contoh penggunaan In general Di dalam Concluding sentence Di paragraf Terima kasih telah menonton